sesuatu yang harus diproduk secara massal gitu ya. Jadi pada saat itu dilakukan, maka yang terjadi adalah bagaimana produk itu tidak lagi memiliki jiwa, tidak memiliki roh yang lebih ketingkatan dengan manusianya pun hanya sisi fungsionalnya saja yang dirihat. Jadi tidak dari sisi estetika, artistiknya gitu. Jadi pada saat itu dibahas, sebetulnya dari tahun ke tahun dulu, sebetulnya pertama kali ada yang namanya revolusi industri di awal abad 20 yaitu 1901 gitu ya. Itu sebetulnya geliat yang paling hebat karena di situ tuh industrinya dari mulai mobil, nomol, bioskop, televisi, televisi belum, bioskop, telepon, ada listrik baru nongel gitu kan semuanya, itu akhirnya ditemukan lah yang namanya tekstil sintetik, kewarna sintetik gitu kan. Nah pada saat industri yang seperti itu dianggap terlalu berlebih ya produksinya dan terlalu menguasai auranya gitu ya. Nah disitulah ada gerakan dari para seniman yang memunculkan satu ide di mana gerakannya namanya gerakan art and craft. Jadi setiap dekade itu pasti ada yang bergerak dan mengatakan bahwa sentuhan tangan manusia sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Mereka semuanya sudah masih dengan sesuatu yang sangat-sangat ini industrial. Nah kayak gitu. Nah nanti pasti akan ada lagi karena pada tahun 50-an, 70-an gitu ya, 60 gitu, manusianya refresh lagi ke tahun 40-an di mana tahun perang udah ada segala macem ya. Karena tahun perang itu sudah merusak segala macemnya, kita harus kembali lagi. Sama gitu pada saat sekarang ini manusia akan ngomong gini, sekarang digitalize dan segala macem, blablabla. Sekarang ada orang harus punya, apa, zamannya udah digital semuanya. Manusia akan mengatakan bahwa balik lagi. Apakah hubungannya dengan internet, hubungannya dengan signal, ada segala macem, apakah semua manusia sudah bisa menangkap atau tidak itu menjadi kendaraan gitu. Jadi pada intinya kria itu dari zaman awal kehadirannya, zaman prasejarah sampai sekarang tetap dipegang manusia dan tetap dipegang sebagai kompetensi orang terorang. Oke, nice. Berarti kalau misalnya bedain kria dengan industri itu, salah satunya kria itu punya jiwanya gitu di dalam karya. Ada semangatnya. Kalau misalnya sekarang kita bicara mengenai, kita sudah saatnya sekarang kampus-kampus bekerjasama dengan industri, industri gitu. Jadi dalam tata pemikiran saya oke-oke aja, fine-fine aja. Tetapi industri itu biasanya adalah satu perusahaan yang sebetulnya profitable gitu ya. Jadi mereka kan, tapi kalau anak mahasiswa sekolah kan tidak mungkin begitu. Mereka ada yang punya trial and error dan segala macam. Apakah itu mungkin? Ya, mudah-mudahan sih. Tapi buat saya adalah bagaimana bisa menetapkan dan mengembangkan kemampuan kinerja kria kita yang harusnya bisa dikembangkan tetap menjadi pegangan, menjadi kekuatan daripada sebuah kompetensi dengan kria. Oke, nice. Mas, aku mau nanya deh. Kan kalau misalnya kayak di KJ sendiri nih, kita punya ada dari tekstil, terus ada keramik, terus ada juga kria kayu gitu ya. Tiga hal itu kan bisa jadi sebuah produk kan ya, Mas. Tapi kalau di dalam fashion sendiri, apa hanya terbatas ke aksesoris aja? Atau bisa lebih luas juga? Lebih luas juga. Kayak contohnya itu ya, yang di luas itu ya, Mas. Kalau lihat sepatu, bisa jadi sepatu tuh kayaknya. Ya kan? Ya. Ini kebetulan adalah produk saya dari membuat dengan teknik ecoprint. Jadi ecoprint dicetak di atas kulit, kulit sapi muda gitu ya. Terus kemudian kita aplikasikan untuk membuat satu teknik dari, dan tekniknya adalah bagaimana membentuk garis-garis titik-titik ini, sehingga bentuknya menjadi handmade gitu ya. Jadi ini adalah tanda facetone ini adalah tanda ini bahwa ini adalah buatan tangan gitu. Itu yang membedakan produk ini dengan produk industri, seperti Tanti yang tadi bilang gitu. Nice, nice. Keren banget. Kalau misalnya, aku mau nanya lagi nih, Mas Andi. Misalnya, ada fashion designer gitu ya, Mas. Kalau fashion designer itu bisa dibilang kriawan juga nggak sih, Mas? Apa yang membedakan gitu antara sih, kalau dia dari step by step kriya awalnya, dia bikin kainnya, terus dia mulai bikin bajunya, kayak Mas Soni gitu. Bedanya apa dengan yang kayak fashion designer yang kita suka lihat di fashion week? Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya seseorang yang berada berawal dari kriya itu, saya yakin dia lebih tahu tentang teknik daripada pre-product fashion-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya membuat apa-apa, jadi pada intinya begini, kamu sebetulnya designer apapun bentuknya, yang membedakan designer ini lebih bisa, punya identitas dan punya karakter yang bagus, dia adalah dari materi bahannya, dari segala macemnya, tidak sama apa yang kita lihat di toko-toko. Ya kan? Ya, benar. Jadi seorang fashion designer yang paham mengenai keberadaan tekstil, paham mengenai keberadaan daripada kriya-kriya yang lain gitu ya, ada logam, kayu, ada segala macem, pasti dia akan bisa mengetahui. Bahkan kalau misalnya gini, jangan salah dulu orang akan mencari kancing selalu plastik-plastik-plastik-plastik. Kemudian mulailah orang mulai jadi batok kelapa, untuk batik-batik, ya kan? Terus kancingnya pindah lagi untuk kerang, sekarang lebih menarik lagi, ya kan? Terus kemudian kancing dari batu-batu mulia juga ada gitu. Jadi itu yang membedakan produk itu, apakah ini didapatkan secara industri, atau kan secara handmade, atau secara homemade. Oke, nice. Mas Oni, tadi kan kita udah ngomongin tentang produk fashion nih. Ya. Mas Oni punya nggak kayak contoh other dan produk fashion di situ? Kayaknya aku ngeliat kayak ada bol-bol gitu deh, tadi itu yang Mas Oni mau tunjukin. Ini banyak. Jadi kalau misalnya, ini adalah lah kayak yang di Palembang, tapi ini tertanya-tanya produknya dari NTP. Ini sebetulnya, kalau saya mendapatkan ini, saya mengambil warna ini sebagai acuan daripada color trend tahun depan. Jadi saya mengambil warna marunnya, kemudian ada di tengahnya, kemudian ada peach ya, di tengah gitu. Kemudian ada lagi tambahan, lagi ada hijaunya, hijaunya emerald hijau. Nah, ini adalah kumpulan dari benda-benda yang saya anggap ini sebagai bisa dari acuan trend dari produk saya. Jadi ini bisa melihat. Ada satu, kalau dia dinginnya sedang muncul, yaitu trend saya untuk tahun 2023. Yang diambilnya... Itu dari apa, Mas Oni? Itu dari apa materialnya, Mas Oni? Kayu. Kayu di bumi. Itu kayu ya. Dengan teknik laks. Jadi ini pakai laks. Terus kan di sekelilingnya, kalau dilihat, dia ada inlay. Nah, ini teknik dari kria juga. Inlay itu adalah penambahan dari kerang. Dari kerang yang ditambahkan untuk membuat motif. Ini yang aslinya banyak di daerah timur tengah, yang dikembangkan. Kemudian lagi, ada juga teknik keramik. Padahal sebetulnya aslinya adalah gerabah biasa. Ini adalah gerabah biasa ya. Lihat gerabah kan? Kayak yang orang bikin putu gitu ya. Bikin apa? Putu kan? Ya gitu. Tapi dengan yang namanya, karena kita in fashion, jadi kita membuat produk ini jadi lebih menarik. Maka kalau dibalik, kita menggunakan inlay dengan pecahan dari gelas. Ini sering banget nih kalau ke Bali, ada di souvenir-souvenir ya, Mas Oni? Ya, ada. Dan itu adalah perkembangan bagaimana istilahnya fashion itu kan bukan hanya pakaian. Lifestyle itu apa? Kalau bajunya keren, rumahnya nggak keren, interiornya keren, pasti nggak mau kan? Jadi semuanya in-for. Sementara kria itu adalah menangani semua itu. Karena kan biasanya orang tuh identiknya kalau ngomongin fashion, pasti tentang baju-baju aja gitu kan. Ternyata luas ya, Mas. Tidak menyadari bahwa fashion itu in-for di lingkungan mereka juga. Orang akan ditandai bajunya bagus, tinggalnya di mana. Ya kan? Ya, betul. Apa. Kemudian kalau didatangin orang, rumahnya seperti apa. Kan juga harus reflect atau merefleksikan dari si penghuninya gitu. Untuk itu, semua orang akan melihat. Jadi kalau misalnya di dalam pelajaran kria itu, ada semua yang kita butuhkan di dalam sebuah kehidupan. Bahkan kalau kita misalnya yang paling dekat aja, kalau kita mau bicara soal ini, bicara soal... Bagaimana menyuguhkan orang per orang tentang produknya? Oke. Kalau kita having a tea aja, sebetulnya kan, gayanya kan, apa yang harus kita sajikan? Dan ini adalah buatan dari sesama dosen juga ya. Bagaimana mengajarkan bahwa namanya Glacier itu yang menarik adalah kadang-kadang half Glacier, ada yang stoneware-nya tetap ada kelihatan. Ini juga sebetulnya kita sebut juga pre-product. yang paling baik uống sesama yang menarik adalah kita alabang, kemudian semakin, anda akan kuali. Sekitar-ke hina boleh lakang. Terima kasih. 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 kenapa dia cuma menjadi imbuhan pada saat itu bisa dilakukan sebagai sebuah karyana, kadang-kadang terus kemudian mereka bikin yang sengklek tuh, yang kanan ada motif tenon, sebelahnya tiba-tiba dikasih lurik, segala macam gitu ya, nah kadang-kadang kalau di kriya itu ada pelajaran namanya balancing jadi keseimbangan keseimbangan itu tidak hanya dari design, tetapi keseimbangan itu juga ada unsur warna ya, nirmananya itu semuanya itu yang membuat kenapa pelajaran ini tuh banyak melibatkan saya di dalam saya alhamdulillah jadi lebih paham gitu bagaimana menghadapi itu jadi kalau misalnya saya menggunakan kain tenon tradisional kalau tidak mengerti, lebih baik saya bikin sesuatu yang modern sekali jadi ada ada dua sisi ini gitu ya jadi sisi itu tadi jadi sama seperti kalau kita mempelajari warna yang tadi cantik bilang bahwa kalau misalnya gini saya bilang bahwa ini loh yang namanya ini produk berbasis budaya kalau yang ini produk yang modern tetapi tetap based on tradisional jadi kalau walaupun modern kita juga gak boleh asal-salan ya mas tetap ada tradisi yang harus dihormati ya kan ya perlu dipahami juga bahwa pada saat seperti ini globalisasi itu sudah dekat dengan kita apalagi kalau kita ngomong apapun itu info itu jauh lebih cepat daripada kita ngomong gitu kan nah biasanya yang terjadi adalah globalisasi itu membuat produk itu semuanya jadi bersama karena info secepat itu membuat sama apa yang membuat kita memiliki identitas adalah budaya gitu tanpa budaya kita tidak memiliki identitas mohon maaf itu sebabnya kenapa kalau misalnya di fashion muslim itu sampai sekarang mereka bilang 2025 menjadi pusat mode dunia kemudian berubah lagi sampai sekarang bilang 2030 menjadi pusat mode jadi tidak ada karena based on character mana Indonesia nya gitu kalau kita bicara pakaian itu kita nyebutnya gamis kastan abaya gitu jadi itu kan sebetulnya budaya timur tengah bukan budaya kita sama aja kalau kita bicara harus mengatakan bahwa budaya itu ada di kita yang membuat identitas kita ada jangan salah zaman dulu kita sudah banyak kecowangan jadi kalau misalnya ada namanya designer dari Singapur namanya Andrew dia waktu pindah ke Paris dan dia pertama kali fashion show di Paris dia bawa dia bawa batik karena punya itu yang membuat identitas mereka gitu dan kenapa Jepang itu di Paris sangat dihormati karena satu-satunya manusia yang ditaruh dimanapun juga pegangan akan budayanya itu kuat sekali jadi kalau misalnya kita punya teman-teman di Indonesia yang pindah ke Paris tapi suaranya namanya gak kelihatan karena blending dengan produk item mereka tetapi ada orang-orang Jepang ini coba sebut aja ada Joji Jamamoto ada Hanaimori ada Kensutakada Isshiniyake apapun yang dibuat dengan teknik apapun mereka tetap gambarnya bunga peoni teknik juga teknik kimono ya kan gitu kita membuat dia direspek dihormati di Paris karena kamu ini seolah-olah kayak minyak di atas air tidak pernah bisa blending gitu karena mereka punya karakter yang kuat itu sebabnya saya juga mimpi Indonesia itu manusia-manusia memiliki karakter yang kuat based on budayanya jadi kriya itu sangat melekat banget dengan budaya ya mas sebenarnya saya ingat banget waktu saya diajak beberapa kali itu untuk ada lomba misalnya animasi gitu ya itu ternyata 90% anak Indonesia kalau gambar itu udah mangga semua ya bener banget 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 aku yang guru aku kalau di Asia yang lain mau Jepang mau Cina mau semuanya itu kalau menggambar ya based on tradition based on budaya mereka gitu bukan menjadi mengikuti karena kita karena kita itu kalau misalnya life in Indonesia itu more than Manhattan gitu ya kalau kita bisa menjadi modern kayaknya dilulukan sama orang gitu ya tapi kalau kita udah bahasa Inggrisnya fluent kadang-kadang suka lupa kita bisa bahasa Inggrisnya apa enggak gitu ya kita tidak akan menginap sebetulnya kriya itu adalah mempreserve atau mempertahankan bagaimana orang per orang bisa memahami tentang budaya kita lewat kinerja kriya tapi kadang nih Mas ya anak-anak muda jaman sekarang kan pikirnya aduh aku maunya modern deh kalau misalnya masuk kriya bisa jadi modern juga enggak ya oh nah ini jaket yang saya pakai apa enggak modern modern banget sih tapi secara teknik itu tidak bisa dikejar oleh orang lain karena tekniknya ada di negara kita gitu kan gitu sekali jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami bagaimana kita mengerti sesuatu dengan mengolah sesuatu tapi kalau berbasis dengan budaya kita itu akan sulit untuk diklaim sama orang lain dan ingat kita punya budaya bermacam-macam tapi kalau tidak difahami tidak dipakai oleh budaya masyarakatnya itu terus terang dicuri sama negara lain boleh kan iya karena kita ngerasa nggak pakai iya sih kita pakai barang-orang terus ya iya karena karena budaya dari negara modern itu biasanya orang akan menganggap kalau kita memakai sesuatu yang produknya impor gitu ya rasanya naik kelas gitu ya coba apalagi kan sekarang gayanya ada instagram ada tiktok ada segala macem kalau ngomong begitu produknya ada label yang sangat berkuasa gitu ditonggungin hanya untuk mengatakan ini di tiktok pun sekarang sudah mulai banyak bagaimana orang melecehkan produk-produk yang ini dengan sarkastik dengan sindiran dibuat sebagai tiktok juga gitu kan jadi kalau misalnya pakai ada tuh yang oh ini produk ini ternyata satu baju bisa harganya bisa DP rumah gitu ya di menteng terus ternyata cara mereka itu ya itu dengan cara gitu jadi mereka ambil plakban gitu plakbannya ditulis dengan logonya mereka di badan gitu terus dengan teknik ini nah itu menjadi produk unggulan gitu kan ya sarkasme sindiran yang lagi ada sekarang betul itu adalah bahwa kita sudah menyadari bahwa sejauh-jauh kita melangguan kemana saja kita harus berkhasis kepada budaya kita sendiri supaya kita punya identitas ya harga diri sebuah bangsa dinilai dari budayanya jangan lupa Indonesia itu kaya banget akan budaya dari ujung sampai ke ujung itu akan terangkap kayaknya dari miangnya sampai sebut oke tapi kalau misalnya mas aku mau nanya mas ini kan ngajar di fashion ikat juga kan ya mas sama di kria juga nah buat teman-teman nih kali aja di luar sana yang lagi nonton misalnya masih bingung antara mau milih kria sama fashion sebenarnya bedanya sendiri untuk di ikat itu apa sih mas ya itu dia sebetulnya kria adalah pre-product fashion sementara fashion adalah produk jadinya jadi dia makanya berbasis kepada produk desain produk terus kemudian mereka basisnya adalah desain karena mereka mendesain sedang kita adalah pre-product fashion itu adalah kria yang sebetulnya bahasanya adalah kinerja pengkaryaan pengkaryaan jadi produksi jadi kalau misalnya adek-adek nih mungkin di luar sana yang senang banget untuk bikin karya tapi dari nol dan mau tau banget sisi budayanya bisa masuk kria sih cocok banget tuh jadi A to the Z dari jadi orang kria itu kayak saya ini sebetulnya lebih mudah memahaminya karena kita berbasis kepada budaya berbasis kepada aktivitas yang ada di kehidupan kita gitu ya bayangkan dari mulai bayi harus-harus membutuhkan selimut kan itu bukan fashion baju hanya selimut diengkit bagi menggunakan menggunakan handuk yang harus lembut kenapa bayi pakaiannya kadang-kadang saya juga bingung di jaman baju muslim ini juga kadang-kadang orang memaksakan diri karena mau pakai baju seragam seragam bapak-ibunya bajunya dibuat anaknya yang kecil seharusnya harus membutuhkan bahan yang lebih aman itu diajarkan pria bagaimana kebarika itu bahannya seperti apa terus ada yang namanya bahan betun yang ada rayon yang fiskus yang menambahkan di tujangan karena itu latan orang harus mempelajari itu mereka ngerti kenapa kalau misalnya di kehidupan tradisi kita itu karena masyarakat tradisionalnya memintal sendiri ya kan kita memintal sendiri nggak bakal dia berubah lagi pada saat memintal sendiri adalah setelahnya ada alam jadi kalau untuk bayinya jadi pada saat teknologi sudah menjadi modern bayangkan kalau di kehidupan kalau orang bisa mikir yang kita sebut aja dari tahun 70 itu sudah disebut manusianya adalah manusia penyester bahan yang tidak ramah lingkungan apa high maintain itu dia nggak mau jadi maunya easy maintain itu itu tadi kenapa 37 ton ini sampah kita di Indonesia hanya mas sampah yang dibilang fashion sebetulnya nggak boleh karena ada yang namanya produk itu cuma pakaian aja karena fashion itu istilahnya sudah highlight sudah ini bentuknya itu sudah menjadi satu fashion itu bukan hanya sekedar pakaian fashion itu sudah membentuk sesuatu yang ada kualitinya ada segala macamnya gitu sementara kalau produk yang masal yang hanya cuma di kebutuhan sehari-hari itu sebetulnya namanya produk pakaian biasa aja bukan fashion makanya ada garmen ada repil dan segala macam mantap nih aku ada pertanyaan nih dari mas Tri Tri Hadian Saiful katanya apa tren produk kria tahun 2022 pasca pandemi ini pasca pandemi produk kria itu pasca pandemi ini adalah yang dikerjakan adalah orang yang tadi ini para pegiat ekoprim itu sekarang selagi biat-biatnya ini kan di Indonesia lagi banyak dan mereka belum mengerti namanya ekoprim yang batik terus mereka juga menggunakan misalnya kayak gini kalau kita lihat di lebaran kemarin kalau dulu kan ada kemarin lebaran itu bajunya yang bordir-bordir kemejanya yang ada gambar mozaik dari arabes gitu motifnya kan sekarang tidak lagi dan mereka kembali menggunakan kain-kain Indonesia karena mereka sudah menyadari bahwa mereka sudah harus memiliki identitas dan segala macam lagi pemerintah sekarang sudah menggiatkan bahwa cintai produk lokal dan segala macam gitu jadi kalau misalnya ditanya pada masa pandemi yang keluar adalah penggiat-penggiat yang seperti tadi yang menggunakan low budget tetapi menyinggukan sisi lain dari budaya kita gitu ya bagaimana orang survive dengan produknya misalnya oh pandemi kan mereka tidak butuh pakaian kebepergian dan segala macam paling tidak mereka tahu bahwa kebutuhan secara harap terima Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 bikin daun ternyata daun itu baru saya kenal namanya indigo vera jadi itu yang kalau diremet remet dicampurkan di mangkok ini mereka akan membuat gitu ya membuat kewarna jadi udah ada rendaman kemudian mereka mengambil benang yang sudah digulung-gulung itu bentuknya dan dimasukkan deep into it dimasukkan ke dalam sini kemudian ditekan batu diatasnya saya tanya sebagai orang kota itu ada belanga gede kenapa nggak belas belanga jadi sekalian jadi produknya berapa satu benang berapa ratus benang ada di situ ternyata itu adalah pelajaran pertama kali saya bahwa itu itu adalah bedanya industri dan produksi dari UKM ya satu yang kedua adalah ternyata dari zaman dulu apa nenek-nenek kita itu kalau membuat sesuatu dia sudah mengema memahami ada yang namanya Yerowiz ya jadi ternyata saya tanya kenapa jadi kain ini benang ini itu sudah cukup untuk satu kain jadi kalau dibuat menenun dia tidak ada waste-nya lagi tidak ada sampah yang kebuang karena dia tahu pada saat dia mencelup kembali warnanya akan hilang akan pudar atau akan warnanya akan tidak sama kuatnya dengan warna celupan pertama karena dia harus direndam itu merendamnya itu ngomongnya cuma dua hari tiga hari gitu bergantung jadi merendam itu tidak ada takarannya tidak ada itu hanya feeling aja yang membuat mereka jadi setiap mencelup dan segala macam beda itu yang membuat saya jadi belajar juga sama mereka nah pada saat sudah selesai maka dia tahu bahwa kalau dia buat lagi kalau benangnya lebih kalau dia takarannya di belanga maka akan ada sisa-sisa banyak yang kebuang ya terus kemudian saya juga tahu kalau misalnya warna merah yang bagus itu akar mengkudu ayo kita datang mereka mencabut akar mengkudu dipotong-potong kemudian dicemur sampai kering dan kemudian direbus itu warnanya merah bagus tapi bukan hanya situ saja batang yang di atas akan dipotong menjadi 10 dan itu ditancapkan kembali untuk menanam jadi tidak ada pembantaian tetapi mereka akan menghidupkan kembali dan menumbuhkan kembali sama gitu nah sustainable ya mas nah sustainable jadinya itu sudah dilakukan nenek-nenek moyang kita di daerah semuanya itu semua begitu jadi kalau mengajar jadi saya mengajarkan adalah based on instinct based on jadi kalau misalnya kalau kalau kasih warna di anak di kampus sekolah kamu pakai gram ini pakai timbangan ini pakai ini tapi begitu masuk ke daerah saya bilang mana ibunya sendoknya yang terbiasa bisa dipakai apa sepatu ras sendok kayu sendok plastik nah itu juga gitu itu ada-ada-ada makarannya masing-masing jadi kita mengajarkan by peeling karena yang mereka ingat jadi kalau misalnya Oh kandungan airnya harus tiga empat liter nggak bisa dia tapi kalau satu dayung dua dayung satu ember gitu mereka lebih seperti apa dan embernya gayungnya galonnya adalah yang dipahami di area mereka jadi cara mengajarkan seperti itu jadi pada saat kita punya pendidikan pelajaran di kampus dengan segala macemnya maka begitu kita turun ke lapangan dan menghadapi masyarakat kita harus tahu bagaimana blending terhadap capability dan juga pemahaman mereka betul banget nih ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Oki Afri Mas Oki berdasarkan pengalaman berkarya seberapa besar potensi kria kita dalam pengembangan industri berbasis kelokalan budaya lokal 100% karena betul-betul saya memang dari pertama berkarya saya selalu berbasis dari budaya jadi produk saya adalah produk yang berbasis udara jadi saya mengkaryakan segala sesuatu bila di belakang semuanya adalah semuanya jadi dari mulai produk item materi sampai kepada looknya tampilannya jadi saya melihat bagian-bagian yang paling paling ini paling dasar itu adalah bagaimana melihat bagian dari budaya jadi kalau misalnya saya apun kalau misalnya jaket ini ya saya buat jaket ini kan basisnya adalah tetap basis warna color dari tradisi gitu yang ambil dari makanya saya gabungkan dengan tenun dari tenun dari Makassar gitu dan warnanya kan kalau dilihat tuh tuh dengan tenunnya jadi ini adalah warna dari warna tradisi yang walaupun ini idenya tadi dibilang Mas Oki dari Jackson Pollock gitu tapi color yang ada adalah based on tradition itu adalah pekerjaan saya jadi cantik deh Mas ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Lydia kalau di seni kriya kan kita bakal belajar tentang kriya keramik kriya kayu dan tekstil apa hanya mencakup hal itu saja atau kita akan belajar hal-hal lain seperti UI UX oke modern banget nih terima kasih katanya ya jelas lah itu adalah perkembangan karena kebetulan kita kan tinggalnya di daerah urban gitu ya tapi karya urban itu kan sebetulnya perkembangan melihat lingkungan lingkung kita gitu ya karya urban itu tidak harus ada misalnya di dalam saya kebetulan tidak bawa karena terlalu kecil juga ada jadi di teknik ekoprint ini sebetulnya ada jadi ada teknik ekoprint itu di perhiasan kebetulan saya lupa bawa disini bahwa ekoprint itu mereka di dalam teknik itu ada yang menggunakan sistem dari mereka membuat aksesorisnya harus based on nature juga gitu ya nanti tahu kalau misalnya daun kering direndam itu kan nanti urat-uratnya keluar terus kemudian itu dicetak disiram sama resin pada saat resinnya sudah di color dan segala macam jadi waktu digantung serat daunnya itu ada dan itu menjadi antin menjadi kalung menjadi apa itu kan sebetulnya teknologi yang majinya gitu ya kemudian menggunakan resin menggunakan materi-materi yang lebih ini apa lebih modern gitu ada semuanya itu hanya masalah gini kalau saya bilang adalah tradisi itu adalah membantu kita supaya kita punya identitas pada saat kita punya punya identitas sebetulnya kita bisa maju sejauh apa ke depannya gitu karena kalau tidak ada tidak tahu tidak akan memahami itu misalnya logam logam kalau misalnya kita bikin semacam kayak yang warisan tradisi yang ada di sini kan jadinya ukiran jadi tanang jadi apa segala macam tapi pada saat kita buat itu menjadi satu yang modern maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya jadi bukan berarti kalau di kriya itu mempelajari tentang soal tradisi aja tidak tradisi sebagai patem sebagai basis sebagai tapi kalau kita mau modern ya sebetulnya tadinya seperti ini lah gitu kita bikin keramik sebetulnya ya keramik itu kli itu dari mulai awal kehidupan manusia juga semuanya dibentuk dibikin slab bikin apa segala macam gitu kan bikin lempengan dan segala macam tapi pada saat kita bagaimana mengakalinya supaya kelasir itu kan menjadi teknologi gitu bahkan ada penemuan-penemuan baru misalnya kita punya senior yang sudah lemah rum suyatna anirin gitu ya suyatna itu sampai dapat beasiswa dari Jepang karena justru dia tidak membuat keramik seperti Jepang gitu bahkan beliau itu pada saat Gunung-Galunggung meletus beliau kesana dan mempelajari kawah dari-dari Gunung-Galunggung itu ternyata abunya itu bisa dibuat teknik glasir gitu itu kan sebetulnya ada apa ya ada tetap bahwa pada saat kita sudah tahu basis daripada teknologi apa basis daripada budaya kemudian kita ajarkan juga teknologi ke depannya produk-produk apa yang bisa dibuat gitu misalnya kayak resin itu kan bukan produk modern tapi bagaimana resin dibentuk supaya dia tetap dengan menggambarkan sesuatu yang tidak benar-benar masif modern tetapi ada unsur itunya di belakangnya jadi kalau misalnya di kiria IKJ sendiri kita belajar kiria keramik kayu dan tekstil tapi kalau kita mau milih buat jadi mixed media semuanya pun nggak masalah kan ya mas? oh tidak masalah misalnya kayak gini ini sebetulnya juga teknik-teknik yang lama ini adalah teknik pakai inlay di kayu sekarang inlay di kayu ini kan yang terkenal itu yang masih banyak kita dapetin itu di daerah Turki ya Afghanistan sana gitu ya India gitu banyak ya tapi kalau inlay itu sebetulnya di Indonesia sekarang inlay itu udah macam-macam dari mulai memasukkan unsur kerang sampai batu sampai segala macam itu sudah menjadi bagian ini sebetulnya adalah transisi, transformasi dari teknik tradisi menuju ke teknik modern juga kemudian bikin lak ini kalau tidak bagus ini tekniknya pakai apa itu pun juga namanya cet dan segala macam sama seperti kalau kita belajar dari monyai sablon zaman dulu ya kan? iya iya kalau Rerek ingat kan kalau dari pertama belajar sablon kan? nah nanti terus kemudian pakainya jadi berubah menjadi ulano gitu kan? terus kita bikin kalkirnya bikin screennya harus silk screen yang lebih bagus lagi semuanya mengikuti dari bentuk daripada jadi pria itu tidak mengajarkan yang tradisi seperti ini dan saya tidak membuatnya jadi tradisi karena kita membuatnya jadi lebih updating sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Tapi saya memiliki latar belakang dari masa lalu yang membuat saya jauh lebih kuat. Ya, betul. Aku mau melanjutkan saja dari pertanyaannya Mbak Lydia untuk kalau misalnya belajar UI dan UX, bukan di Kria yang Mbak Lydia, tapi di satunya lagi tuh, graphic design kayaknya itu, Mbak. Kalau di sini enggak. Tapi nanti pasti berdasarkan pengalaman aku, Mas Soni ngajarin entrepreneur sih. Gimana caranya nyari duit? Ya, Mas. Ada entrepreneur-nya kan? Tidak serta-merta bahwa bagaimana mengajarkan ini dari bulan-bulanan menituan. Jadi pada intinya adalah begini, upgrading produk itu, itu adalah menuju kecuan. Ya, itu pasti sih. Berjalan ke sana ya, Mas. Saya merasa setiap datang di setiap daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Mereka, Alhamdulillah menjadi pekerjaan saya yang...